Pulung Nurtantio Andono Rekonstruksi Citra 3D Permukaan Dasar Laut Menggunakan Multiview Kamera Berbasis Registrasi Citra Tampil meyakinkan Dengan berhasil menunjukkan bahwa hanya bermodalkan kamera pocket Yang disusun dengan konsep stereo vision Berbasis registrasi citra Ternyata bisa bermanfaat untuk pemetaan dasar laut Otomatis pertama rasanya pasti deg-degan Tapi setelah deg-degan akhirnya muncul kebanggaan Dan karena semuanya sudah plong gitu Jadi senang banget sekarang rasanya Tapi ini bukan menjadi suatu akhir Tapi justru ini menjadi suatu awal Jadi memang benar-benar setelah dokter ini Apa yang dilakukan selanjutnya Ayah tiga anak suami dari Laksi Putri Arnidita ini Sukses menggabungkan disiplin ilmu elektro Dengan marin atau ilmu kelautan Dimana penelitian ini masih cukup jarang dilakukan Bahkan menurut ketua sidang Prof. Gamantyo Promo Vendus Pulung ikut membawa perubahan baru Dimana dengan penelitiannya memudahkan para peneliti Di bidang ilmu kelautan, biologi, geologi atau arkeologi Untuk mengeksplorasi permukaan bumi bawah laut Oke baik, kalau dilihat dari jalannya sidang sendiri Cukup lancar, baik Promo Vendus itu dokter pulung tadi Bisa menjawab pertanyaan dengan cukup panjang lebar Jadi ini juga suatu prestasi sebenarnya Karena seringkali dokter baru yang kita uji terbuka Itu seringkali tidak berhasil menjawab secara panjang lebar Ketika ditanya oleh penguji Dan tadi dokter pulung termasuk yang bisa menjawab dengan cukup panjang lebar Dengan lengkap Dan juga presentasinya termasuk yang baik Karena sangat komunikatif Dan mudah dipahami oleh yang peserta sidang yang awam di bidang ini Kemudian juga dari hasil sidang judisium Tadi sebenarnya saya tidak ikut dalam sidang judisium Tapi saya mengamati hasilnya Jadi indeks prestasi yang berhasil dicapai oleh dokter pulung Termasuk yang sangat baik Jadi andaikan saja dokter pulung bisa lulus Mungkin semester lalu atau dua semester yang lalu Pasti predikatnya adalah kumlot Tidak berlebihan jika dokter ke-52 FTI ITS Surabaya ini Disebut sebagai dokter langka Bahkan bisa disebut dokter rekonstruksi citra dasar laut pertama di Indonesia Putra sulung dari rektor Udinus Edi Nur Sasongko ini Bukan hanya cukup membuat bangga keluarga Namun juga alma maternya Kami sangat bangga dan bersyukur kepada Allah SWT Bahwa akhirnya putra kami yang pertama bisa lulus dengan predikat sangat memuaskan Sebagai dokter elektro di ITS Surabaya Betul-betul sangat luar biasa Yang kedua kami harapkan bahwa dengan adanya tambahan dokter baru ini Yang kedua dengan tambahan dokter baru ini Kita harapkan Udinus bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Penelitian-penelitian bisa meningkat Jurnal-jurnal ilmiah bisa meningkat Dan secara global Pada akhirnya akreditasi kami Kita harapkan juga bisa meningkat Pulung yang berhasil menempuh pendidikan dokternya Dalam waktu 4 tahun di usia 31 tahun ini Dalam sidang disertasinya memperoleh nilai sangat memuaskan Kepada TVKU dirinya pun berkomitmen untuk melanjutkan penelitiannya Termasuk cita-citanya memindah lukisan alam biodata bawah laut Ke atas merumukaan laut Dalam wujud virtual underwater museum Dari ITS Surabaya Heri Pamungkas, Siswo Pranoto melaporkan